PEMBICARA 1 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 Renungan Pagi Agama yang bersinar oleh Ellen G. White 4 Oktober 2023 Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapak yang penuh kasih pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Bapak yang kami sembah melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Pagi ini kami datang kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih Bapak untuk hari yang baru untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih engkau berikan kepada kami kami akan belajar dari nasihat firmanmu biarlah rohmu yang suci yang kau curahkan kepada kami melalui anakmu roh Kristus akan tinggal dalam hati kami untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran terima kasih Bapak engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami ampuni kami dari salah dan dosa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Amin Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar kepada Saudara Jansen kami persilahkan Renungan pagi tanggal 4 Oktober 2023 berjudul Musa dan Jetro karena Allah menyelamatkan Israel ayat inti terdapat di keluaran 18 ayat 8 dan 9 sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel bersuka citalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir tidak jauh dari tempat orang Israel berkema sekarang terdapat rumah Jetro ayah mertua Musa Jetro telah mendengar tentang pembebasan orang-orang Ibrani dan dia sekarang berangkat mengunjungi mereka dan mengembalikan istri dan kedua putranya kepada Musa pemimpin besar itu diberitahu oleh para utusan tentang kedatangan mereka dan dia keluar dengan gembira untuk menemui mereka dan setelah memberi salam pertama mengantar mereka ke tendanya dia telah mengulangkan keluarganya ketika dia dalam perjalanan menuju bahaya memimpin Israel keluar dari Mesir namun sekarang dia dapat kembali menikmati kelegaan dan kenyamanan masyarakat mereka pada Jetro dia menceritakan perbuatan ajaib Tuhan dengan Israel dan Sang Nabi bersuka cita dan diberkati Tuhan dan dengan Musa dan para tua-tua dia bersatu dalam mempersembahkan korban dan mengadakan pesta khidmat untuk memperingati belas kasihan Tuhan dikutip dari buku Patriarch Saint Proverbs halaman 300 terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati terima kasih atas penata layanan Sudara Jansen Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Saudaraku dalam Tuhan Jetro bersuka cita mendengar cerita perbuatan ajaib Tuhan bagi Musa dan bangsa Israel tetapi Jetro tidak bersuka cita melihat bagaimana Musa mengurus bangsa yang besar itu Jetro terbeban saat Jetro tinggal di perkemahan dia segera melihat betapa beratnya beban yang ditanggung Musa menjaga ketertiban dan disiplin diantara orang banyak bebal dan tidak terlatih itu sungguh merupakan tugas yang luar biasa Musa adalah pemimpin dan hakim mereka yang diakui dan bukan hanya kepentingan umum dan kewajiban umat namun pertengkaran yang muncul diantara mereka yang dirujuk kepadanya dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 300 paragraf ketiga oleh karena kondisi tersebut Rono Buat berkata ketika Musa sangat terbebani Tuhan membangkitkan baginya di dalam Jetro seorang penasihat dan penolong dikutip dari Christian Leadership halaman 55 paragraf pertama Jetro kemudian menyarankan Musa untuk melakukan pembagian tanggung jawab Alkitab berkata di dalam keluaran 18 ayat 19 dan 20 jadi sekarang dengarkanlah perkataanku aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau adapun engkau wakililah bangsa itu dihadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan ketetapan dan keputusan keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya selanjutnya di dalam The Acts of the Apostles halaman 94 paragraf pertama belakangan ketika memilih 70 tua-tua untuk berbagi tanggung jawab kepemimpinan dengannya Musa dengan hati-hati memilih sebagai penolongnya orang-orang yang bermartabat bijaksana dan berpengalaman dalam tanggung jawabnya kepada para penatua ini pada saat pentahbisan mereka dia menguraikan beberapa kualifikasi yang layak bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dalam jemaat dan bagi 70 pemimpin Allah karuniakan rohnya 70 tua-tua itu akan membantu Musa dalam pemerintahan Israel dan Allah memberikan rohnya kepada mereka dikutip dari From Eternity Past halaman 216 paragraf keempat manusia tidak dapat bekerja sendirian betapapun hebatnya kita perlu kekuatan dan kuasa dari Allah yaitu rohnya itu sebabnya Allah memberikan rohnya kepada para pemimpin umat-umatnya Saudaraku dalam Tuhan keselamatan Israel tidak hanya bebas dari perhambaan Mesir keselamatan Israel adalah bila mana mereka tetap setia kepada Allah yang benar dan untuk itu perlu pemimpin-pemimpin dalam jemaat untuk mengurus para umat agar para umat tetap setia kepada Allah yang benar itu sebabnya penting sekali untuk para pemimpin didoakan dan diserahkan kepada Allah perhatikan apa yang roh nubuat nyatakan tentang 70 orang tersebut orang-orang ini diberkahi dengan roh Tuhan dengan cara yang sama seperti para murid pada hari Pentakosta mereka menubuatkan pekerjaan dan misi Kristus dan melalui kebijaksanaan serta kefasian berbicara mereka membuktikan kepada semua orang bahwa kuasa Allah ada pada mereka dikutip dari Science of the Times 12 Agustus 1880 paragraf ke-11 inilah ke-70 orang yang dipilih untuk menolong Musa saat menerima roh Tuhan mereka menyaksikan pekerjaan dan misi Yesus kepada Israel sebab memang keselamatan Israel tidak hanya saat keluar dari Mesir tetapi keselamatan yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus hal yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita mau menerima roh Tuhan dalam hati kita Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amin mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapak yang penuh kasih yang kami sembah melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih Bapak untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi ini sebagaimana Musa dan ke-70 orang yang dipilih untuk menolong Musa mereka semua membutuhkan kehadiran rohmu di dalam hati mereka masing-masing demikian juga halnya dengan kami ya Bapak kami membutuhkan kehadiran rohmu agar kami dapat memperoleh keselamatan yang telah tersedia bagi kami melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus biarlah kami boleh saling bekerja sama tolong menolong dalam menanggung beban pelayanan dalam pekerjaan yang kau telah percayakan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa biarlah rohmu yang suci yang kau curahkan kepada kami melalui anakmu roh Kristus dapat tinggal selalu dalam hati kami sehingga hidup kami berkenan kepadamu kami dapat menang melawan setiap pencobaan yang datang kepada kami terima kasih Bapak engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami ampuni kami dari salah dan dosa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu amin selamat menikmati